Intro Tim DAS Indonesia dalam hal ini BSSI mendapatkan desakan dari sejumlah pecinta sepak bola tanah air untuk meninggalkan AFF. Penyebabnya karena persaingan sepak bola di Asia Tenggara tidak lagi sehat. Salah satunya karena adanya dugaan praktik sepak bola gajah yang tersaji di Piala AFF U19 2022. Karena itu, sejumlah pecinta sepak bola tanah air mendorong BSSI untuk meninggalkan AFF dan gabung Federasi Sepak Bola Asia Timur, EAFF. Terbaru beberapa negara Asia Tenggara dikabarkan akan mengikuti cocak Indonesia untuk hengkang dari AFF. Lalu siapa saja kah mereka? AFF diakini akan menemukan masa depan suram jika ditinggal Indonesia ke EAFF. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penggemar sepak bola yang sangat banyak. Setiap tim das Indonesia bermain, baik di dalam maupun luar negeri, pasti ada supporter yang memberikan dukungan langsung di stadion. Tenggara ditinggal Indonesia, tentu AFF akan kehilangan banyak pendapatan dari tiket. AFF juga bakal kehilangan lokasi turnamen yang memadai. Di mana Indonesia, kerap kali ditunjuk sebagai tuan rumah turnamen yang diselenggarakan oleh AFF. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya stadion di Indonesia yang memenuhi standar internasional. AFF juga akan kehilangan eksposur gratis. Indonesia sampai saat ini masih menjadikan ajang Biala AFF sebagai sebuah turnamen yang patut untuk disaksikan. Bahkan turnamen kelompok umur pun seperti Biala AFF U19 2022 ramai dibicarakan di Indonesia. Hal tersebut yang membuat media-media Indonesia ramai membahas turnamen AFF tersebut. Tentu dengan banyaknya pemberitaan mengenai Biala AFF, maka turnamen tersebut secara tidak langsung mendapatkan eksposur gratis. Cabutnya tim das Indonesia, berarti AFF bakal kehilangan salah satu tim terkuat di federasi tersebut. Seperti yang diketahui, saat ini kekuatan utama AFF dikuasai oleh 4 negara, yakni tim das Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Jika salah satu ada yang pergi, daya saik akan semakin berkurang. Hal tersebut jelas berdampak pada perkembangan sepak bola di AFF. Selain itu, dengan perginya Indonesia, AFF diprediksi tidak akan menarik lagi. Tiga beberapa alasan tersebut, 11 anggota AFF yang beranggotakan Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Myanmar, Filipina, Laos, Kamboja, Brunei, Darussalam, Timor Leste, dan Australia berpotensi menolak jika Indonesia memutuskan keluar dari AFF. Mendarik untuk menanti apa respon dari PSSI. Ketua umum PSSI, Muhammad Iriawan sendiri, sudah mendengar. Desakan netizen soal permintaan angkat kaki dari AFF. Saat ini banyak netizen yang meminta Indonesia keluar dari AFF karena mereka menganggap ada permainan. Kata Muhammad Iriawan mengutip dari laman resmi PSSI. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.